Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah gunaan dengan isu politik negara kita ini. Yang mana kita tahu sekarang ini sedang berlakunya perang media di antara Dato' Sri Najib dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kenapa mereka melakukan perkara ini? Sedangkan mereka berada dalam kerajaan. Mereka adalah elit politik yang ada dalam kerajaan. Sama-sama bekas Perdana Menteri. Perkara ini tidak menguntungkan rakyat. Tidak menguntungkan Malaysia kita. Hanya mungkin menguntungkan mereka. Kerana apabila mereka melakukan perkara ini, maka akan dilihat oleh negara luar. Yang mana pelabur-pelabur yang nak datang adalah daripada negara luar. Dan pelabur-pelabur yang ada dalam negara ini juga, jika perkara ini terus-terus berlaku, maka tunggu waktu juga untuk meninggalkan negara kita ini. Yang akan terjejas adalah kita rakyat. Kerana hutang negara berlambak. Lepas itu pula, kita tahu. Apabila peluang pekerjaan itu tidak ada. Yang mana juga hari ini, seperti mana yang saya selalu katakan. Kadar inflasi menimpa kita rakyat. Jadi, apa yang mereka lakukan ini, pada saya, hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka-mereka inilah elit politik yang perlu kita anak muda lihat. Perlu rakyat Malaysia ini lihat. Di waktu akan datang, di PRU akan datang. Kita perlu tolak. Jadi, inilah yang saya lihat hari ini. Bahwa, tidak ada manfaatnya kepada negara. Mereka berdua ini, bertelagah, berperang di sosial media. Kerana, tanpa mereka juga, negara kita ini akan move on. Akan bergerak juga ke depan. Walaupun yang membuat hutang berlambak-lambak ini adalah mereka berdua. Jadi, ini yang perlu kita, sebagai ayat ini, lihat. Apa yang berlaku ini? Mereka berperang di sosial media. Dilihat oleh negara luar. Apakah mereka ini mencari glamour? Sedangkan mereka selama ini, pernah menjadi pertanah menteri. Dan hari ini, peperangan mereka di media ini, melibatkan isu negara. Jadi, ini adalah satu, politik yang tidak baik, yang mana menjejaskan, image negara. Jadi, apa yang berlaku ini? Kita rakyat lihat, dan tonton, dan kita perlu tolak mereka ini. Kerana, tanpa mereka berdua ini pun, kita boleh ubah negara kita ini. Mereka ada nilai yang menjadikan huru haram. Mereka ini boleh jadi ahli politik. Adalah disebabkan kita ini. Kerana sekongan kita rakyat ini. Kita berharap mereka ini, boleh membina negara kita ini. Tetapi, rupa-rupanya, apabila mereka, memegang tampuk pemerintahan, rakyat tak mula lihat, dengan jelas, satu persatu, kita tahu, isu-isu yang telah pun ditimbulkan. Seperti Dato' Sri Najib, yang mana sebelum ini, apabila beliau disambitkan dengan isu 1MDB, penyokong-penyokong beliau, mengatakan bahwa, selagi belum didapati bersalah, belum dijatuhkan hukuman, ataupun belum diputuskan oleh mahkamah, maka tidak bersalah. Jadi, hari ini, penyokong-penyokong Dato' Sri Najib, patut, keluarkan kata-kata itu. Buktikan kata-kata itu. Jadi, inilah yang kita lihat. Apa yang berlaku dalam negara ini? Seperti mana yang mereka bertanagahkan ini? Jika betul Tan Sri Medin Yassin tidak berpuas hati, dengan apa yang Dato' Sri Najib berkatakan, maka kamu sebagai Presiden Parti Bersatu, tarik sokongan, yang mana dulu kamu pernah katakan di Johor juga. Buatlah. Jadi, semakin cepat pilihan raya, semakin baik. Karena kalau pilihan raya kita ini berlaku dengan cepat, kita akan dapat satu kestabilan politik. Tak kiralah, parti manapun yang pemerintah. Tetapi, kita akan dapat kestabilan. Hari ini, kestabilan politik negara kita ini tidak ada. Kerana, apa yang berlaku hari ini adalah atas mandat pengkhianat. Yang mana pengkhianatan ini dilakukan oleh Tan Sri Medin Yassin sendiri. Kerana, sudah bersama dengan Pakatan Harapan. Dan akhirnya, beliau keluar dan menarik sokongan daripada Pakatan Harapan. Hanya untuk mengejar cita-cita sebagai Perdana Menteri. Dan akhirnya, beliau sendiri dikihandati juga. Apabila, Amno pula menarik sokongan. Jadi, kalau Tan Sri Medin Yassin, sebagai seorang elit politik yang jantan, perlu lakukan, tarik sokongan, dan berlakunya pilihan raya. Jika kita mengatakan bahwa kos pilihan raya kita ini besar, ataupun kita tidak perlukan pilihan raya sementara, sebenarnya lebih baik pilihan raya kita naik awal. Supaya ada kestabilan politik. Itulah penanganan saya sebagai rakyat yang saya lihat. Jadi, Tan Sri Medin Yassin, sebagai seorang elit politik yang begitu lama, patutnya tunjukkan gentleman kamu sebagai seorang elit politik. Dan tarik sokongan kepada kerajaan yang ada hari ini, serta berlakunya pilihan raya. Ini adalah mudah. Jadi, tidak perlu nak berdalih-dalih. Apa yang Tan Sri Medin Yassin ini buat? Kalau kita lihat, seolah-olah beliau ingin mengekalkan kuasa dalam kerajaan yang ada hari ini. Kerana, mereka tidak yakin bahwa jika berlakunya pilihan raya, mereka kembali ke pemerintahan lagi. Ini yang mereka takutkan. Mereka sekarang ini seolah-olah menggumpul tenaga untuk melihat, terutamanya apabila berlakunya PRN Negeri Johor ini. Di sini mereka cuba untuk membina satu kekuatan. Inilah yang berlaku kerana mereka perlukan dana ataupun masih lagi nak mengekalkan orang-orang yang ada dalam pemerintahan untuk mengumpul tenaga, dana yang ada, demi untuk kekal berkuasa, yang mana kita tahu kerajaan yang ada ini adalah hasil pengkhianatan itu tidak menguntungkan kita rakyat ini kerana kita dalam masalah hari ini, kestabilan politik tak ada. Bagi saya juga, sebagai rakyat lihat, jika Dato' Sri Najib mengeluarkan kata-kata seperti mana yang kita lihat di media sosial tentang Tan Sri Medin Yassin, beliau juga punya hak kerana beliau mempertahankan diri beliau. Siapa yang nak mengaku berak di tengah jalan? Inilah yang berlaku juga. Jadi Tan Sri Medin Yassin juga berada di tempat yang sama. Keeguan mereka berperang di media sosial mengakibatkan kestabilan politik kita ini dilihat oleh negara luar yang mana mereka ini bekas Perdana Menteri dan pelabur jadi takut kerana apabila pelabur nak datang ke negara kita ini melihat akan politik yang ada seperti ini maka mereka lari ke negara yang ada di sebelah negara kita ini dan kita rakyat ini ditimpa masalah bertimbun-timbun yang mana kalau kita lihat daripada sisi yang mana saya selalu perkatakan kita rakyat ini sekarang ini sedang dihimpit oleh inflasi itu yang kita kata harga barang naik harga barang naik bagaimana harga barang tak naik kalau nilai mata wang kita jatuh jadi yang kita rakyat biasa ini kebanyakan orang yang dia lihat adalah harga barang itu naik sebenarnya inflasi dah kena kita mata wang kita itu nilai dah jatuh jadi inilah yang banyak rakyat di luar tidak begitu faham jadi kita kena memahamikan isu inflasi ini supaya rakyat di luar ini faham yang mana kestabilan politik inilah disebabkannya berlaku perkara ini harga barang ini naik bukan disebabkan oleh harga barang itu naik macam itu saja bukan kerana itulah apabila kita ambil barang daripada negara luar kebanyakan barang-barang mentah daripada negara luar terutamanya bahan-bahan yang melibatkan makanan maka kita berurusan dengan mata uang asing mata uang asing itu nilainya sudah naik kita punya nilai sudah jatuh jadi apabila kita nak membayar maka kosnya jadi tinggi seolah-olahnya tapi kerana nilai mata uang kita sudah jatuh maka itulah yang berlaku maka kita akan jual kepada rakyat ini menjadi mahal negara kita ini maju negara kita ini ke arah yang pembangunan yang bolehlah kita banggakan tetapi pemimpin kita ini rakus korupsi mencuri duit berbilion-bilion tak pernah cukup berpuluh-puluh juta tak pernah cukup jadi duit yang selama ini kemana mereka letak hasil-hasil petronas kita minyak kita ini kemana mereka letak sepatutnya negara kita ini tidak mempunyai hutang yang banyak hari ini kalau kita punya hutang negara ini mungkin 5 bilion ke 3 bilion ke itu oke lah itu normal anggaplah kita tak ada hutang tapi hari ini hutang kita mencecah 1 bilion disebabkan oleh pemimpin kita yang rakus ini jadi saya sebagai rakyat selalu saya meluahkan perasaan saya macam ini karena saya nak pemimpin kita ini jangan terlalu rakus kita rakyat di bawah ini nak makan pun susah apabila kita rakyat seperti saya ini berbunyi maka berbagai-bagai lah seperti saya SKMM pun salahkan saya untuk meluah keperasaan saya sebagai rakyat apabila kita mengkritik kerajaan pentadbiran yang ada maka kita dicari untuk apa kita perlukan suara rakyat untuk didengar jangan apabila memerintah dengan mandat rakyat dengan kuasa undi rakyat kamu orang di atas itu sesuka-suka inilah yang berlaku dalam negara kita mereka fikir mereka boleh memimpin dengan duit yang banyak mereka fikir mereka tidak mati jadi inilah pemikiran mereka tidak mungkin kamu boleh hidup sampai 110 tahun kalau kamu boleh hidup sampai 110 tahun itu bermakna Tuhan nak tunjuk yang mana dosa-dosa kamu pada dunia ini lah supaya kamu lihat sendiri apa yang telah kamu lakukan kerosakan kamu semasa kamu jadi pemerintah jangan berbangga dengan hidup walaupun kita dah lama dalam politik tetapi hanya sekadar kita nak melihat lagi yang mana kesalahan-kesalahan telahpun kita lakukan dan itu dipertontonkan supaya kita lihat dan kita nak membanggakan bahawa kita adalah pemerintah yang selama ini bolehlah kita rakyat katakan sebagai kuku besi tetapi kamu sendiri dengan syoknya memikirkan bahawa kamu adalah pemerintahan yang bagus menjadi pemerintah yang bagus jadi ini yang berlaku hari ini jadi kita ini sebagai rakyat dan saya berharap sangat anak muda kita perlu perkuatkan bahawa kita perlu berjuang untuk membetulkan keadaan ini kerana tokoh-tokoh politik kita ini tidak selama-lamanya hidup kita ini yang akan membayar hutang yang mereka buat jadi dari hari ini kita perlu mereformkan supaya kita ini boleh ke arah yang lebih baik akan datang so itulah pencerahan saya mengenai isu ini sekian terima kasih thank you selamat menikmati terima kasih